balik lagi ke unboxing vakum cleaner produk vakum cleaner ini vakum cleaner tipe portable merknya sunsou anak perusahaan dari xiaomi tipe Z1 pro ini vakum cleaner yang portable jadi wireless vakum cleanernya nggak ada kabelnya dia menggunakan tenaga baterai sama kayak vakum cleaner sebelumnya yang pernah di review yaitu xiaomi coclean atau cleanfly keluaran xiaomi yang untuk mobil untuk tipe ini sunsou VZ1 pro dia kayaknya untuk global version ya vakum cleanernya karena bahasa dalam boxnya itu ada bahasa indonesia bahasa Chinese Mandarin dan bahasa Inggris seperti ini ada lampunya di vakum cleanernya terus daya hisapnya kuat ada dua mode daya hisapnya kecil dan fleksibel untuk disimpan mudah digenggam terus ada dua mode speed terus buat filternya buat daskapnya ada di depan bisa dicuci daskapnya sama tanpa kabel bisa digunakan di mobil maupun di rumah jadi ini dibeli karena yang satu mau ditaruh di mobil aja yang coclean cleanfly yang ini dipakai buat di rumah model kayak gini yang wireless lebih cepet aja digunakan karena udah harus pasang-pasang kabel yang penting ada baterainya terus udah kita tinggal nyalain aja dan bisa dipakai di sudut-sudut yang susah terjangkau dengan vakum cleaner yang besar yang biasa pakai listrik nih vakum cleanernya kecil jadi kita unboxing dulu ya a few moments later nah ini dia isi dari box Xiaomi sunsau Z1 Pro Oh ya tadi kita lupa ngebaca untuk apa yang tertulis di samping boxnya yaitu beratnya 0,61 kilo dimensinya ini seperti ini dia pakai 120 Watt atau 40 Watt chargingnya pakai USB type-c 2 Ampere seperti itu nah ini isi dari box vacuum cleaner ini nih dia jadi ada buat adaptornya ini buat nyedot yang lebih resisi terus ada yang model kayak gini dia cocok untuk permukaan sofa kalau yang seperti ini adaptornya Terus ini unitnya unitnya seperti ini megangnya kayak gini jadi bukan yang tipe ada bolongan terus ada manual book manual book seperti ini manual booknya dalam bahasa Mandarin tapi ada bahasa Inggrisnya juga jadi aman mudah dimengerti terus kabel data charger nggak ada adaptornya USB type-c ya ini udah USB type-c terus bisa dilihat tombol tombolnya disini ini tombolnya ada tombol untuk nyalain dan merubah mode jadi mode untuk penyedotannya ada dua dipencet disini yang satu lagi tombol untuk lampu kalau mau lihat bisa dibuka a few moments later seperti ini jadi kalau mau nyalain pencet yang ini ini suaranya nggak terlalu bising terus mode yang lebih kuat lagi pencet lagi baru pencet lagi untuk mematikan terus pencet tombol yang kecil untuk menyalakan lampu lampunya ada disini nih terus di selah-selah yang ini kan kelihatan cahayanya ini dari sini jadi ada di dekat lubang penghisapnya ini udah hepa filter untuk vacuum cleanernya jadi bisa dicoba karena kebetulan disini banyak rambut-rambut tipis karena anak lagi iseng menggunting-guntingin rambut terus banyak rambut-rambut di sofa jadi mau coba kita bersihin pakai vacuum cleaner zunzow z1 pro kita rakit dulu ya ya ini nozzle nya yang sudah terpasang karena untuk sofa kita pakai nozzle yang bentuknya seperti ini yang menyampi horizontal terus kita coba mode yang biasa dulu ini kotorannya sih rambut-rambut oke mode yang lebih kenceng sekarang ini kok sedot hilang rambut-rambutnya karena daya hisap vacuum nya ini cukup tinggi sampai 11 kpa jadi kita beli karena dia bisa nyodot lebih kuat dibanding sedotannya yang koklin lihat ya udah gak ada sih nih rambut-rambutnya padahal tadi ya banyak banget masuk ke dalam deskup nya Z12 alhamdulillah alhamdulillah gak salah beli nanti kita bikin review aja untuk perbandingan si koklin sama zunzow Z12 hilang semua rambut-rambut yang halus bekas anak-anak pada rusuk sekarang kita buka deskup nya ini dia kotorannya deskup hasil tadi pembersihan selama hanya beberapa menit semenit semenit dua menit loh lumayan kan masuk semua berarti daya hisap nya memang bagus untuk produk ini oke sekian review dari produk zunzow Z1 Pro semoga membantu dalam memilih produk-produk yang membantu untuk membersihkan rumah ya see you on next video jangan lupa subscribe channel ini bye